ini adalah mcb c2 atau 2 ampere yang mana kita sepakat bila c2 atau 2 ampere wattnya 450watt dan ini masih ori sahabat belum diapa-apai nah lihat dengan merek lumayan bagus nah dengan mcb c2 ini atau 2 ampere ini atau 450watt ini saya akan mencoba menghidupkan peralatan elektronik sahabat perhatikan satu buah lampu pijar 100watt ditambah setrika lihat 450watt perhatikan ini wattnya 450watt nah kemudian saya akan tambah dengan bor katakanlah bor ini 150watt kita tambahkan 450watt dengan 150watt sudah sekitar 600watt ditambah dengan lampu pijar 100watt 700watt nah kemudian gerenda katakanlah gerenda ini sekitar 200watt nah artinya sudah 900watt sahabat sementara mcb 2 ampere 450watt nah apakah mcb ini mampu untuk mengangkat ini semua beban ini Hai sahabat jumpa lagi dengan saya teknisi keliling di bidang elektronik anggap saja lah ini mcb utama di meteran listrik kita 450watt nah saya akan bikin di colokan ini sahabat perhatikan sudah saya putus satu dan saya juga nanti akan bikin tang amper untuk membuktikan bebannya lalu colokan ini sahabat saya batasi dengan mcb tadi yang 450watt perhatikan sahabat nah seperti ini lihat tidak ada kabel lagi cuma satu nah lihat seperti ini sahabat saya batasi dengan mcb 450watt artinya colokan ini tidak bisa dibebani lebih dari 450watt dengan mcb 2 ampere nah kita akan tes yang pertama saya akan colokan lampu dulu 100watt perhatikan sahabat ditambah bor 150watt ditambah ditambah 450watt dan ditambah gerenda 200watt nah lihat mcb nya kita naikkan kita naikkan listrik belum hidup nah lalu saya colokan listriknya perhatikan sahabat lampu listrika saya akan hidupkan kita buat tang amper supaya kelihatan listrik nah perhatikan tang amper saya lalu saya colokkan kita naikkan mcb nya nah lihat beban belum ada saya hidupkan pertama saya matikan strika dulu gerenda sudah hidup gerenda sudah hidup nah langsung jeprek sahabat saya matikan dulu semua peralatan saya matikan perhatikan perhatikan mcb saya saya naikkan lagi nah lampu hidup perhatikan perhatikan saya hidupkan bor saya hidupkan bor Masih mampu Saya hidupkan setrika Masih mampu sahabat Nah lihat lampu setrika hidup Lalu saya hidupkan gerenda Perhatikan MCB un-drop sahabat Tidak mampu Sekali lagi kita coba Saya matikan gerenda saja dulu Nah lihat Saya hidupkan gerenda Tidak mampu Karena sudah lebih Dari 450 watt Nah bagaimana caranya Semua alat-alat ini bisa hidup Dengan menggunakan C2 atau 450 watt Nah saya akan bikin alatnya Nah sebelum saya bikin alatnya Saya mohon kepada Anda Jangan bilang-bilang orang PLN Nanti saya dimarahi mereka Karena bisa-bisa orderan sepi Tidak ada tambah daya lagi Dan pembayaran listrik Anda Dan pembayaran listrik Anda jadi murah Jadi hemat listrik Oke baik Saya akan buat alatnya Demikian Nah untuk membuat alat yang bisa menghidupkan ini semua Dengan MCB C2 atau 950 watt Kita perlu siapkan Dua buah elko sahabat Nah perhatikan Elkonya Nah jika Anda tidak ingin membeli elko seperti ini Anda cukup mencabut Dari power supply TV Jika membeli harganya Cuma sekitar 3.000 rupiah Per satu bijunya sahabat Nah caranya cukup mudah Untuk Kaki Negatif masing-masing elko Kita satukan seperti ini sahabat Nah kita satukan Boleh pakai solder Boleh juga tidak Dan jika alat ini berhasil Saya harap Anda jangan Bilang-bilang sama orang PLN sahabat Nanti saya bisa Dimarahi Karena Bisa-bisa orderan Tambah daya Jadi sepi Nah seperti ini sahabat Perhatikan Kaki negatif ke kaki negatif Pada elko Lalu kita siapkan Dua-buah kabel tembaga Seperti ini Kawat Nah kita solder Di masing-masing Kaki positif Elko ini sahabat Oke baik Saya akan solder Perhatikan Supaya Anda tidak gagal paham Nah seperti ini sahabat Satu sudah terhubung Ke kaki positif elko Perhatikan Nah kemudian untuk yang satu lagi Nah seperti ini sahabat Perhatikan sudah terhubung Nah Cuma dengan alat ini Sekali lagi saya mohon sahabat Jika alat ini berhasil Saya harap Anda tidak memberitahukan Kepada orang PLN Karena saya bisa dimarahi Sahabat Ini penemuan terbaru saya Membuat alat penambah daya Nah Kemudian setelah seperti ini Ini MCB Kita buka sahabat Kabelnya satu Nah kita buka Nah jika Anda membuat Alat ini Anda tidak perlu memasang MCB sahabat Karena MCB ada di Meter listrik kita Ini hanya Sebagai contoh Nah Untuk Kabel yang satu Kaki positif Elko Kebalik-balik Tidak masalah sahabat Saya buat di sini Di MCB Perhatikan Ini Legal sahabat Karena kita memasangnya di Dalam rumah Anda tidak perlu khawatir Dimarahi Atau Dicabut listriknya Karena ini resmi atau legal Tidak ilegal sahabat Nah kita buat di sini Perhatikan sahabat Saya tidak usah menggunakan solder saja Saya Lilik-lilik saja seperti ini Supaya cepat Nah lihat Sudah saya pasang alat Penambah daya Dari Elko Perhatikan Saya akan hidupkan satu-satu Alat ini apakah Mampu Lihat sahabat Sebentar saya Tinggikan kamera Supaya kelihatan semuanya Nah Ini saya matikan dulu Cerika saya matikan dulu Perhatikan tanggampir saya Sahabat Lalu saya colokkan Lihat Saya naikkan sahabat MCB nya Saya matikan dulu Gerendanya Nah lihat Masih lampu yang hidup Perhatikan Tanggampir saya Sebentar saya Pindah saja lampunya Supaya kelihatan Tanggampir saya Saya matikan dulu Sahabat Nah Saya pindah saja Nah disini Gerendanya Perhatikan sahabat Saya pindah juga Setrikanya ya Supaya kelihatan lampunya Nah Seperti ini Nah setelah seperti ini Perhatikan Saya akan naikkan MCB nya Dan saya mohon Jika ini berhasil Jangan bilang-bilang Orang PLN sahabat Nanti saya dimarahi Karena ini alat Anti-jeglek Ataupun nambah daya Yang terbaru dari saya Perhatikan sahabat Nah saya colokkan Lampu hidup Menendakan arus listrik ada Kemudian saya hidupkan Bor Sebentar Saya hidupkan bor Bor hidup Lalu Setrika Perhatikan lampu setrika Sahabat Nah setrika hidup Lalu Gerendak Perhatikan Hidup 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 Lihat Ampernya Mantap bukan Bisa hidup semua Antara tadi tidak hidup Perhatikan Setrika hidup Setrika hidup Setrika hidup Setrika hidup sahabat Lihat Lampunya Tadi tidak hidup Dan dengan demikian Alat Penambah daya Yang kita buat tadi Berhasil sahabat Meter MCB Tidak jeglek 2 ampere Padahal Nah saya hidupkan lagi Gerendak Bagaimana sahabat Cukup mantap bukan Nah demikian Semoga meronpat Terima kasih Anda telah menyaksikan video saya ini Sampai jumpa pada video-video saya berikutnya Di video berikutnya Saya akan mengulas lagi tentang ilmu teknik yang lain Jangan lupa Titik saran atau komentar Silahkan tulis di kolom komentar Dan Salam kreatif Nah jika Anda ingin membuat Alat penambah daya ini Anda tidak perlu Membuat MCB sahabat Karena MCB ini hanya Contoh Nah caranya seperti ini saja Cukup Anda buat di stok kontak Anda Ini tidak perlu dipakai MCB nya Nah tidak perlu dipakai Kita sambung seperti ini Nah seperti ini sahabat Di stok kontak kita Nah seperti ini Perhatikan Tidak perlu pakai MCB Karena MCB sudah ada di meter listrik kita Terima kasih telah menonton